Itu awal mula Mas Jun pandai mencari ikan sembilang itu gimana awal mulanya kalau boleh tahu? Iya, dulunya saya mencari kerang di laut. Terus? Setelah itu ada sebuah tantangan di Lak, di Muarat Tua Ambulu. Iya, terus? Kalau mau cari sembilang di Lak Muarat Tua, kamu harus tabah di situ. Harus sabar? Iya, itu yang pernah saya alami, satu hari itu kadang delapan kecisian patil sembilang, kadang tiga belas kecisian patil sembilang. Karena saking penasarannya mungkin Mas Jun dulunya mencari kerang di laut, sehubungan kerang mulai enggak banyak seperti yang dulu, Mas Jun kembali berprofesi, mengupah profesi mencari ikan sembilang. Nah, itu saat belajarnya di situ, di Muara Kalibulu, Muarat Tua. Ya, Mas Jun sih katanya sering kena duri ikan sembilang sampai 12 kali tertusuk duri ikan sembilang. Cuma Mas Jun harus kuat, harus tabah, dan harus sabar. Makanya sampai saat sekarang ini Mas Jun pandai menangkapkan sembilang, baik itu di tambak maupun di sungai-sungai. Begitulah bosku cerita Mas Jun. Terima kasih telah menonton! Nah itu bos, katanya ada lubang ikan sembilang, cuman ikannya ada enggak-nya enggak tahu Mas Junnya tuh, lagi di cross-check tuh. Seperti biasa, kalau menemukan lubang ikan sembilang, itu di cross-check terlebih dahulu. Karena lubang ikan sembilang, seperti biasa bosku, lubangnya bercabang-cabang. Ketika menemukan lubang ikan sembilang, itu diputirin sekitar lubang itu, barangkali ada cabang-cabang lubang dari ikan tersebut. Nah itu bos, dapat lagi Mas Junnya tuh. Gede Jun? Selur lagi, perempuan. Oh perempuan lagi Jun? Gede beli Jun? Ya, sudah bawahnya yang pertama tuh. Encak Jun kayak apa Mene Jun? Kayak apa? Encak Mene kayak apa melaku? Sudah nanti, itu kan tahu. Coba. Oh iya. Tuh, kenal lagi bos. Kenal lagi di bale-balean. Sudah tertangkap nanti ke situ. Oh iya. Katanya ada lagi bos, lagi dicari itu. Karena menurut Mas Junnya itu diprediksi ada lagi ikan sembilangnya tuh. Itu baru kena satu bos. Perempuan. Biasanya kalau satu lubang ada ikan perempuannya, pasti ada ikan pejantannya tuh. Ikan sembilang yang pejantan itu laki-laki. Nah itu kata Mas Jun, nanti kalau kena lagi mau dibawa ke darat biar bosku jelas melihatnya tuh. Itu lagi dicari lagi. Alhamdulillah bosku sudah dapat tiga ekor ikan sembilang. Mudah-mudahan di lubangnya ada ikan sembilangnya lagi bos. Nah itu Mas Junnya masih mencari-cari ikan di lubang yang tadi bos. Mencari-cari ikan. Barangkali ada ikan lagi di lubang tadi bos. Kena Jun? Masih belum bisa kata-kata bos. Lagi di, itu bos dicari posisi yang enaknya itu, nangkapnya posisinya dari mana. Makanya Mas Jun tadi bilang santai dulu. Lagi dicari selah-selahnya untuk menangkapnya itu posisinya yang enaknya di sebelah mana tuh. Makanya itu Mas Jun bilang nyantai dulu. Nah itu Mas Junnya menyelam lagi bos. Lumayan kuat bos. Nyelamnya tuh. Mas Jun dong. Kayaknya sih besar bos. Soalnya Mas Jun itu untuk menangkapnya tuh lumayan berwaktu. Lumayan lama lah. Kayaknya sih besar. Itu yang tadi juga yang indukkan perempuan tuh. Perempuannya tuh lumayan besar. Nah itu bos. Mendur Jun, mendur. Nah itu kena lagi bos. Super bos. Super lagi. Awas Jun, Melayu. Nah itu super lagi. Lanangan ya, Jun. Lanangan. Lanang ya bos. Pejantan. Oh pejantannya itu kena lagi. Bagus. Itu mantap itu. Gomen ya, Jun. Nah ini baru monster-monster penghuni Sungai Kalebelo kena sama Mas Jun. Ternyata Sungai Kalebelo itu penghuninya banyak. Ikan sembilangnya besar-besar. Tuh Mas Junnya dapat dua-satu lubang. Ini mau dibawa ke darat untuk mau dipatahin duri-durinya tuh. Nanti kita lihat seperti apa ikannya bos. Tadi yang kedua monster juga. Nah ini yang ketiga monster lagi. Malah ini satu lubang dua ekor ikan sembilang kena semua bos. Perempuan dan pejantannya tuh kena semua. Kok. Berut. Berut ya berut ya berut. Kok berut. Nah itu lagi. Apalagi ya. Lagi dicari lagi mungkin ada ikannya lagi atau gimana. Kita tunggu saja bos kok. Nanti juga mau dibawa ke darat. Mas Junnya kembali ke darat bos. Untuk mematahkan duri ikan sembilang. Tadi satu lubang dapat dua ekor ikan sembilang besar-besar. Makanya Mas Jun matanya naik ke darat. Biar teman-teman semua tahu sembilangnya gedenya seperti apa. Nah itu Mas Junnya ada kok brut kita naik ke darat bos. Tuh ikannya bilangnya. Oh Jun baru Melayu. Ini baru monster. Stop rekor. Stop rekor. Kerompokan dingin Jun. Kerompokan. Nah itu bertelur lagi bos. Yang satunya. Yang perempuannya bertelur lagi. Yang perempuannya bertelur lagi. Nah itu ikan pejantanya. Bos. Agak kecil. Agak kecil. Tapi telurnya itu. Oh Jun. Nah itu bos. Baru. Ikan sembilangnya itu bertelur lagi bos. Satu lubang dihuni oleh sang predator. Dua ekor ikan sembilang. Dua ekor ikan sembilangnya itu lagi ngedok bos. Botongan berlentot. Jal. Priwe menurutkan kayak Mas Jun itu orangnya seperti apa Jal. Hingga hari ini Mas Jun bisa memperoleh monster-monster ikan sembilang. Pokoknya Mas Jun sekarang sangat beruntung mendapatkan monster-monster di sungai. Apa sih ini namanya? Kaliblok. Kaliblok. Jarang-jarang loh yang dapet segede-gede kayak gini. Biasanya kecil-kecil ya. Biasanya kecil-kecil. Tapi hari ini hari Jumat Mas Jun bisa memperoleh sang predator. Ukurannya besar-besar tuh ikan sembilangnya tuh. Dapat berapa ekor Jun? Empat. Dapat empat ekor ya. Itu sama yang kecil nih. Empat. Yang besar-besar tiga. Bos om Jun dapat rajiman kecil. Dapat apa Jal. Rajiman kecil. Rajiman kecil. Rajiman bebek. Yaudah dibawa aja nanti dibakar. Sama udang itu kan betak. Petak terus. Udang kan betak. Ya nanti dibakar itu yang kecil. Iyalah buat. Buat lelengkok. Nah itu lagi dipatahin bos. Turinya tuh. Manusia air. Alias Jun alias kok berut. Setengah air selama doang. Mas Jun. Hahaha. Hahaha. Manginung boleh? Anginung. Minum dulu. Mas Jun. Minum dulu Jun. Tuh. Asistennya Mas Rijal. Asistennya Mas Rijal. Minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Biar nggak patuk. Soalnya tadi waktu nyelam itu Mas Jun menghisap air asin. Makanya sering patuk-patuk. Halo bosan kok. Minum air yang jernih. Ini ukuran cuaca kedamaian itu sangat licin. Pakailah air yang jernih. Setelah itu nanti kalau sudah makan banyak. Minumlah wet. Kopi luak. Dari perusahaan di kawasan Kota Semarang. Oke coy. Oke. Jos minum luak kopi. Cook. Bro. Yes. Maknya air putih dulu. Mau. Minum air putih dulu. Biar tenaganya bertambah. Biar nggak ngos-ngosan maksudnya tuh. Bisa ngasih nginum nih. Bisa ngasih nginum. Dudut. Dudut. Pokoknya rokok sih nggak ketinggalan kalau Mas Jun tuh. Napasnya tersengal-sengal tapi rokok sih tetap jalan. Dudut dulu. Dudut. Saya salutnya sama Om Jun. Rokoknya jalan. Tapi pengaturan penguaran aku situ sangat kuat. Oh iya iya. Waktu nyelamnya itu calia. Sangat lama. Jarang-jarang orang lain. Termasuknya ini orang langka. Makanya perlu direstarikan. Hahaha. Kurut. Kurut. tempatnya hari ini besar-besar bos monsternya 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 tuh berapa Jun mata ekor itu yang besar ukuran berapa kilo kira-kira masjunnya satu kilo lewat satu yang besar tuh bos yang lagi bertrol yang besar tuh satu kilo setengah ada bos itu masjunnya lagi mau cuci mau bersih-bersih Oke bosku kita sudah melihat masjun mencari ikan sembilang kita sudah pakai ikan dan sudah selesai makan saatnya kita pulang bosku sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bosku like share juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu bosku Oke kita mau pulang bosku benar-benar dadah bosku sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati